Kitab Shamsul Ma'arif Qubro, apakah itu termasuk kitab sihir? Dan kitab apa saja yang termasuk kitab sihir yang beredar di pasaran? Kata guru saya, kitab Shamsul Ma'arif Qubro, membaul usul hikmah, al-awfak itu kitab-kitab sihir. Sedangkan banyak ulama NU Ash'ari itu tidak terima kitab-kitab tersebut, dibilang kitab sihir. Mohon pencerahannya Bu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang harus mendasari kita di dalam berkiprah adalah keinsyafan. Insyaf itu artinya, kalau itu adalah benar dan baik, harus kita anggap itu sebagai kebenaran dan kebaikan. Biarpun berada di lawan kita. Atau orang yang tidak sepaham dengan kita, kalau itu baik harus kita akui sebagai kebaikan. Begitu sebaliknya, kalau itu sesuatu yang tidak baik, kalau kita ingin maju dan berjaya, sesuatu yang tidak baik, kalau ada pada kita, maka kita harus akui agar kita membuat perubahan. Yang menjadi masalah adalah, kalau kita sudah menutup hati kita daripada keinsyafan, sehingga susah untuk dibenahi, maka kita akan rugi. Ibn Wahab berkata, Al-Hadis-Hadis itu membahayakan, kalau tidak dimiliki oleh orang yang punya faham tentang fikih, maksudnya punya pemahaman. Kenapa begitu? Bisa saja, hadis yang sudah mansuh dihapus, tiba-tiba dipakai. Makanya membaca hadis pun, tidak bisa langsung membaca hadis begitu saja. Sehingga orang yang saat menekuni dunia hadis, harus segera melang-lang dalam dunia pemahamannya. Berkenalan dengan ilmunya, para pakar-pakar fikih, usul fikih, dan seterusnya. Supaya hadisnya menjadi hadis yang sesuai, tidak. Tadi hadis sudah dihapus, ternyata dipakai lagi. Begitu juga, yang masuk di dunia fikih, hendaknya harus berkenalan dengan wilayah hadis. Karena ada beberapa riwayat hadis yang dipakai oleh ahli fikih, ternyata, kadang hadis ini adalah tidak boleh dipakai. Yang menurut ahlinya, yaitu ahli hadis, adalah hadis ini tidak. Dan kita harus bisa menerima itu. Dan kalau kita lihat di dalam pembahasan ilmu fikih kita, coba Imam Nawawi yang saat kita baca hadisnya, Imam Nawawi mengatakan hadis yang dipakai oleh Imam Rafi adalah tidak. Tidak bisa dipakai, dan seterusnya. Biasa yang demikian itu. Jadi masalah kritik itu adalah wajar. Yang menjadi masalah adalah fanatik buta. Imam Zainuddin Al-Iraqi adalah orang kita. Jadi sunnah wal jama' asya'ari, bagaimana di saat melihat kitab Ihya'ul-Mutin, kitab yang luar biasa, beliau keluarkan hadisnya. Beliau tetap dengan tata kerama, jika tidak menemukan semburnya, mengatakanlah aslallah dan sebagainya. Hal itu biasa, bukan berarti Zainuddin kurang ajar dengan Imam Wazali. Imam Wazali hujah. Tapi dilihat oleh Imam Zainuddin Al-Iraqi ada. Misalnya riwayat hadis ini perlu dibinggirkan dan sebagainya. Tanpa mencaci Imam Zainuddin Al-Iraqi. Suka hari ini ada orang kritiki gampang mencaci. Ini repot juga. Ini dikutup ekstrim yang salah. Yang satu yang kritiki mencaci. Wazali begini-begini. Hente duduk Imam Wazali, kayaknya paling ujung, tidak berani mengangkat kepala. Imam Wazali gunung ilmu. Apa yang tidak dipelajar oleh Imam Wazali? Dengan kitab akhlak yang luar biasa, eh yaknya. Hanya jangan gara-gara muncul setelah Imam Zainuddin Al-Iraqi, kemudian dikatakan, Wazali tidak benar. Ini ada sebagian orang musuhi Wazali. Ini memang orang aneh-aneh itu jangan diikuti. Wazali diantem ini habis-habisan. Di sisal lain kita tidak boleh fanatik dong. Lalu mengkultuskan. Tidak mungkin salah Wazali. Tidak boleh begitu dong. Dan yang mengkritik bukan saya, bukan kita. Ini ulama gede juga. Mengkritiknya bukan dalam irama menjatuhkannya. Bukan irama menjatuhkan. Kritik ilmi. Dan kita juga mungkin di Indonesia juga familiar dengan Zainuddin Al-Malibari. Beliau belajar dengan Ibnul Hajar. Kritik tentang amaliyah yang selama ini kita lakukan. Dikritiki bahkan dikatakan tidak baik dan sebagainya. Ya biasa tidak usah kita. Langsung, Wazali berarti Imam Zainuddin Al-Malibari tidak sesuai dengan akidah kita. Karena telah membedahkan ini dan sebagainya. Ya jangan begitu dong. Wah saya bakar syakta juga begitu. Ini kok kaku banget. Kita ini justru kritik yang diberikan oleh lawan sekalipun, agar kita semakin mas pada. Khususnya kita ingin bertahankan akidah al-sunnah wal-jamati, karena kita yakin ahli sunnah wal-jamah asyariah, akidah yang dibangun atas dengar hujah yang kuat. Maka di saat ada suatu yang bertentangan dengan hujah kita ini, harus kita pinggirin dong. Jangan kita membela pinggiran ini, takutnya menghantam hujah kita. Ahli sunnah wal-jamah asyariah dengan hujah dalam berakidah. Sangat jelas. Cuma di sana ada pemikiran-pemikiran yang di pinggir-pinggir, kadang-kadang menghantam ini rumus-rumus yang besar ini. Atau koidah-koidah yang besar ini. Sederhana seperti itu sebenarnya. Jadi kita ahli sunnah wal-jamah asyariah, harus semakin kritis artinya apa? Menerima juga kritik agar kita bisa waspada. Karena apa? Di luar sana, Masya Allah, hujatan kepada asyariah. Dan kita tahu hujatan mereka adalah sampah. Karena apa? Mereka dengan hawa nafsu. Kita bisa menjelaskan apa itu dua-dua mereka pada ahli sunnah wal-jamah asyariah. Kita bisa menjelaskannya. Kita harus bertahankan. Dan termasuk, kata disebut N.O. N.O dibangun atas jasar agidah ahli sunnah wal-jamah asyariah. Dan ini harus kita bertahankan. Jangan sampai ada pinggiran-pinggiran, suara-suara yang menghancurkan usus dasar-dasar agidah al-sunnah wal-jamah asyariah ini. Kemudian, berikir tentang apa tadi kita, Samzul Ma'arim, Mabalihikmah, Hufaq, dan sebagainya. Kita harus pandai dong menanggapi hal yang demikian ini. Tidak usahlah. Jangan bilang nanti kalau yang ngomong Buya Yahya jadi dipermasalahkan. Kita punya tokotoh dalam ilmu hadith misalnya. Kita juga punya ula'ulam ahli hadith yang sesungguhnya. Bukan hanya keluaran doktor hadith saja. Enggak, enggak. Kita harus punya ilmu. Kita punya muhadith ini. Kemudian kita juga pakar agidah. Dan kita tidak usah jauh-jauh misalnya. Di dalam kritik kepada kitab tersebut, bukan setiap yang berkritik langsung bermusuhan dengan NO. NO ini hebat. Gudangnya ulama. Biasa diskusi. Yang logis. Yang ilmiah. Ada di dalamnya. Makanya di saat dipegang oleh orang yang tidak berilmu, menjadi bermasalah. Dikritik langsung jadi musuh. Saya tidak menukil omongnya. Kami tidak menyakitkan dari kami. Saya nukil saja misalnya ada tentang kitab adith, Samzul Ma'arim, atau kitab adith, ya tetap semacam itu. Pertama ada keraguan menisbatkan kitab berirba. Zaman ini, mohon maaf. Zaman ini, zaman kita itu dihujat oleh orang-orang yang tidak sesuai dengan asyairah. Mereka mencari-cari kesalahan. Dan mereka mencari kesalahan langsung kepada usus-usus akidah asyariah. Tidak bisa. Tidak bisa berbenturan di sini. Sehingga mereka mengkritiki dari sisi ini. Pinggiran-pinggiran tadi. Kayak pemikiran-pinggiran yang itu-itu. Wah, ahli sunnah wal jamaah melakukan imam. Padahal kita terbuka. Omongan-omongan. Tapi kalau mengatakan, itu kitab suhir yang begini-gini. Ya, mencaci itu tidak boleh. Kalau memang betul-betul menurut keyakinan Anda, Anda mencermati itu tidak dapat. Cucuk bagaimana cukup, bagaimana kita menghimbau orang perlahan tanpa harus membiasakan caci-maki. Jangan biasa panggil hantam jujat. Tapi kalau Anda siap diskusi, diskusi. Dan kami pun siap. Kalau saya mau ngobrol ringan sambil menem teh, kita ingin jelaskan gimana sih runtutannya kok seperti itu. Biarpun kami tidak tahu-tahu amat, paling tidak kami pernah mendengar atau baca seperti kitabnya Syahab. Abid Fobol itu salah satu yang kami baca. Dan masih banyak buku yang lainnya untuk bisa menjelantrihkan agar kita semakin lapang, ada wawasan, supaya tidak sempit. Akhirnya apa? Kita mempertahankan sesuatu yang ternyata itulah yang akan menjadi bidikan musuh-musuh kita. Akidah yang tidak sesuai dengan kita, akhirnya na'udzubillah. Akidah kita adalah syariah menjadi akidah yang lemah. Padahal kuat lemahnya karena benalu-benalunya tidak kita pangkas. Semoga Allah menjaga semuanya. Yuk kita berpikir cerdas, khususnya para penuntut ilmu. Apalagi, Masya Allah, ulama-ulama, pemuda-muda kita sudah banyak belajar ilmu-ilmu. Tentunya jelas standar ilmunya adalah setelah lakinya benar. Gurunya kepada siapa ini? Jangan berguru kepada orang yang akidahnya sesat. Tidak boleh. Sanat ilmunya, asyari, bermathab, dan seterusnya harus ada. Makanya jangan didengar informasi-informasi orang yang sok mengkritisi tapi sejarah sanat ilmunya tidak jelas. Ngacu. Belajar ilmunya di mana dia? Sanatnya kepada siapa? Jangan-jangan ke Abu Jahal. Sanat ilmu penting. Kepada siapa dia berguru? Kan begitu. Rentetanya jelas. Yang rentetanya jelas pun kadang-kadang ada kesalahan itu wajar seperti iman merabawi, mengkritisi rofi'i, dan seterusnya. Biasa itu. Yang gak benar ngambil ilmu gak jelas dia. Akidahnya bukan akidah syariah. Bahkan ada yang belajar kepada orang yang gak beriman. Ajib. Kan aneh? Belajar apa? Kan begitu. Harus nur. Ilmu itu ada nur. Ada ilmu. Zahirnya ilmu. Ada nurnya juga. Sanat. Semoga Allah menjaga semuanya. Salah mencintai. Karena Allah. Ini adalah fondasi ya agar anda terbuka dengan. Yang seperti itu justru kalau ada hal-hal demi bahan diskusi jangan langsung. Apalagi zaman media sekarang. Langsung menolak. Yang mengatakan itu ini langsung sesat. Ini gak benar. Yang membenci kita ofak. Neraka. Gak usah begitu juga. Sisi lain gak usah langsung. Yang pakai ofak langsung gini. Enggak. Kita perlu diskusi setelah itu sampai pada kesimpulan. Kalau memang harus dipinggirkan di pinggir kentan harus cacimaki. Indah. Semoga endah. Yang kita jaga ini. Kita ahli sunnah jamaah asyariah. Harus kuat. Kuat dengan ilmu. Bukan kuat dengan fanatik yang tidak jelas. Kuat dengan ilmu. Seperti yang ditanam oleh Mbak Hashimah Asyari. Itu saja.